Ayo kita masukin di sini nah oke lampunya nyala nih ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh hari ini kita akan belajar versi Siemens bagaimana cara upload dan download program versi Siemens S7300 oke kita buka dulu program tiap portalnya oke ini program tiap portalnya kita create new project saja ya nah klik kita lihat configure device ini kita add new device oke kita pilih versinya controller ini SIMATRIX S7300 CPU nya kita klik nah ini kita sesuaikan teman ya ini CPU nya 12.4 C masih di sini kita gunakan kemudian ini serial number nya ya nanti dilihat di PC nya oke kalau sudah kita set saja kita tunggu ya oke ini PLC nya kita lihat di sini ada tambahan ya kita masukkan dulu klik klik kita bisa hardware catalog disini jadinya signal boot ada itu alki alki 1x12 bit ini akan muncul sekarang kita langsung saja kita lihat programnya ini programnya masih kosong kita langsung saja kita online kita go online nanti kita mau upload program yang ada di PLC ini pgpc 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 kita langsung start set saja nah oke sudah masuk ke CPU 14C kita go online oke nah nah ini program disini kan beda berarti ya jadi yang ada di PLC sama yang ini beda kita langsung saja online kita lihat ya ini upload term device ya kita masuk ke device tadi nah ini masuk ke device kita langsung saja upload term device oke semuanya kita masukin upload term device oke nah disini dia programnya sudah programnya sudah di upload ya salah oke ini programnya yang ada di PLC nya nah gitu ya nah sekarang kalau bagaimana kalau misalnya kita mau ganti program ya jadi ini baiknya ini kita simpen dulu ya project ini kita simpen dulu di visi kita ya buat backup ya jadi kalau mau ada peribahan boleh kita ubah ganti atau misalnya nanti ada di apa ada peribahan program juga gak ada masalah oke sekarang kita mau ganti program yang ada disini ya kita misalnya offline saya misalnya mau ganti ya saya mau hapus semuanya misalnya di network 2 saya hapus misalnya ya ini kita hapus juga nah 2.0 ya 1.1 ini kita hapus ya kita bikin program baru misalnya ya nanti kita mau upload misalnya saya bikin start stop misalnya ya nanti baru kita download misalnya misalnya i i i 0 d.0 kemudian i 0 d.1 ya ini sudah ada ya jadi ini ada program sebelumnya ini masih ada masih apa-apa kita masukin saja ini kita bikin lampu misalnya k 0 0 ya nah ini kita kita kunci oke ini kemudian kita kasih nf-nya kita kasih k 0 0 oke laku ini kita masukin nah sekarang ini kita lihat dulu di ob satunya manggil fc1 ini ininya kita ganti lagi tadi kan beda ya kita bisa ganti linem misalnya lampu sekarang ini program yang lampu ya jadi ob1 manggil fc1 ya lampu ya oke ini program ini kita sekarang kita mau kita mau transfer balik ya kita download ke pelsi sekarang kita masuk ke online nah ini ada perubahan lagi karena tadi kan program di pelsinya masih berbeda ya sama yang ini ya yang kita buat nah kita mau download nih kita masukin yang kita bisa online download to device ya atau nanti lambangnya yang ini ya nah ini lambangnya download to device nice ya ini kita bisa klik kita load oke ini sudah hijau semua ya sekarang kalau kita tes di apa kita pakai kacamata nah ini kita ngetesnya dari inputan pelsinya ya kita masukin disini ya inputan kosong titik kosong ya kita masukin disini kita masukin disini nah oke lampunya nyala nih ya nah oke lampunya nyala nih ya aku nyala kalau tombol saya offkan dia masih nyala nah ini mati ya tapi lampunya masih nyala nah ini mati ya tapi lampunya masih nyala sampai kapan dia lampunya mati kalau tombol B nya ditekan ya di kosong titik satunya saya tekan nah lampunya mati ya di kosong titik satunya saya tekan nah lampunya mati ya oke kalau mau ngidupin lagi kalau tombol A nya ditekan tidak akan bisa kerja nah dia masih putus tombol B nya jadi tombol stopnya B nya ini harus di offkan lagi dulu oke berarti dia bisa kerja lagi offan kita ulangin dia mati lampu satunya eh masih hidup lampu satunya kita matikan oke dia mati oke buat offline nya kita offline ya oke mungkin itu saja teman-teman buat cara upload dan download program versi siemens 7200 sepertinya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax